Salam, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Karangsaru dan Simpantisan GKI Karangsaru. Pagi hari ini, lewat hikmat pagi, saya menghampiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Kesia. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak yang di surga, sungguh kami bersyukur kami boleh beristirahat semalam yang boleh kami lalui. Pagi hari ini Tuhan, kami bangun dengan badan yang segar. Dan Tuhan sebelum kami memulai hari kami, kami akan datang untuk memahami akan firman Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Kami ingin Tuhan hidup kami selalu memuliakan namamu. Kirain Tuhan, biarlah roh kutus Tuhan untuk memimpin, memahami firmanmu. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru selamat kami. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius pasal 5, ayat yang ke 38 dan 39 yang demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, Berilah juga kepadanya pipi kirimu. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Aminah Bahrami adalah seorang perempuan Iran berusia 34 tahun yang pernah mengalami kebutaan di kedua matanya dan luka-luka yang sangat mengerikan di bagian wajah. Bahrami disiram oleh cairan asam oleh Majid Mufahedi di tahun 2004. Pada tahun 2008, kemudian pengadilan Iran mengabulkan tuntutan Bahrami agar Mufahedi dibutakan sebagai balasan atas perbuatannya. Pengadilan kemudian mengizinkan seseorang dokter untuk menuangkan beberapa tetes cairan asam ke mata Mufahedi sebagai hukuman berdasarkan sistem hukum Islam yang disebut kisas atau hukuman mata dibalas mata. Namun sebelum eksekusi hukuman dilaksanakan, Bahrami justru memberikan pengampunan kepada Mufahedi sebagai hukuman batal yang dilakukannya. Bahrami menyatakan bahwa saya menuntut hukum kisas dilakukan bukan sebagai upaya balas dendam, melainkan lebih supaya penderitaan yang saya alami tidak terulang lagi. Saya memperjuangkan fonis ini untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa seseorang yang menyiram asam harus dihukum kisas. Tetapi hari ini saya mengampuninya karena ini adalah hak saya. Saya melakukan ini untuk negara saya karena semua negara lain pada saat ini sedang mengamati tindakan kita. Yang terbaik adalah memaafkan ketika kita dalam posisi yang kuat. Majid Mufahedi kemudian memberikan komentarnya bahwa Aminah Bahrami adalah seorang perempuan yang sangat murah hati. Saudara, hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi juga dikenal dalam tradisi Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan pemaknaan atau perintah yang baru. Tuhan Yesus berkata pada ayatnya yang ke-39 Aku berkata kepadamu Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu Berilah juga kepadanya pipi kirimu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pendengarnya agar memperlakukan hukum secara positif dan memberikan tindakan peladan dalam kebaikan. Saudara, kecenderungan yang umum dan sangat wajar bagi setiap orang adalah tindakan kejahatan itu harus dihukum secara setimpal bahkan jika perlu lebih berat lagi supaya menimbulkan efek yang jera. Saudara, bagaimana dengan panggilan hati kita? Apakah kita bisa dan bersedia menerapkan hukum kebaikan yang Tuhan Yesus ajarkan? Ataukah kita tetap pada pendirian bahwa hukum yang harus dilakukan itu setimpal dan wajib diberlakukan tanpa adanya kompromi. Saudara, hati-hati ya dengan lingkaran balas dendam yang tanpa ujung dan ampunilah. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami sungguh mengucap syukur untuk firmanmu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan, firmanmu mengingatkan kepada kami betapa kami harus mengasihi satu dengan yang lain tanpa menyimpan dendam sedikitpun meskipun mungkin ada orang-orang yang menyakiti hati kami yang mengecewakan hati kami dan yang membuat kami sangat menderita. Bapak tolong kami karena kadang kami jatuh bangun di dalam menaati firman Tuhan. Maka biarlah hati yang penuh dengan kerendahan hati yang mau dibentuk oleh Tuhan itu engkau anugerahkan kepada setiap kami agar ketika kami menjalani hari demi hari kami dapat taat dan setia melakukan firman Tuhan. Bapak hari ini jemaat Tuhan dimanapun mereka berada kami mohon Tuhan yang menolong mereka di dalam aktivitas mereka masing-masing biarlah campur tangan Tuhan penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata dirasakan oleh jemaat Tuhan dan biarlah mereka juga tetap diberikan hati untuk terus bersandar kepada Tuhan menyerahkan hidup mereka seutuhnya hanya di ke dalam tangan Tuhan. Bapak biarlah sukacita surgawi, damai, sejahtera yang kekal itu ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada sehingga apapun yang mereka lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak terpujilah namamu demi Kristus Tuhan Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara biarlah sepanjang hari ini kita boleh dapat tetap semangat dan sukacita karena kita tahu ada Kristus yang terus menyertai kita. Amin. Terima kasih telah menonton!